Bahkan di hari ketiga sekalipun, dia ini sempat-sempatnya mengunjungi sebuah taman hiburan. Dia berfoto dengan tersenyum, dan di hari ketiga itu, gak tau deh apa yang sudah terjadi dengan Jailin. Tiga hari loh, tiga hari tanpa makan. Nah lalu, hari-hari pun berganti sampai sepuluh hari lamanya. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skrrr! Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry! Geng, geng! Oke, sebelum kita mulai kontennya, gue mau disclaimer dulu. Konten kali ini adalah sebuah konten edukasi, yang mana pemberitaannya itu memang lagi viral. Tetapi di sini tujuannya adalah untuk kita semua agar lebih peduli lagi, agar lebih memiliki rasa empati, rasa sayang gitu ya terhadap keluarga sendiri. Jadi, jangan sampai kejadian kayak gini bisa terjadi di hidup kalian atau di lingkungan kalian. Nah, karena kasus ini benar-benar menggemparkan, dan gue rasa ini mungkin satu dari seribu kasus yang bikin miris dan bikin hati kita tuh tersentuh. Sedih banget. Seperti yang kita tahu ya, setiap orang tua itu pasti sayang dengan putra atau putrinya atau buah hatinya. Walaupun terkadang ada beberapa kejadian yang melibatkan orang tua dan buah hatinya, yang mana orang tuanya ini mungkin melakukan hal-hal keji atau hal-hal kejam terhadap buah hatinya. Dan cerita tentang kejamnya orang tua terhadap buah hatinya ini terkadang gak cuma ada di sinetron, geng. Tapi di dunia nyata juga banyak. Apalagi Indonesia dikatakan termasuk negara dengan kondisi fatherless yang cukup tinggi. Alias orang Indonesia itu kebanyakan mereka kekurangan kasih sayang orang tua, terutama orang tua laki-laki. Kalian bisa cek sendiri datanya jelas banget. Beberapa hari ini, lagi rame sebuah kasus nih yang melibatkan orang tua dan buah hatinya. Kasus ini datang dari Amerika Serikat tentang seorang ibu yang dengan tega meninggalkan balitanya di rumah. Itu masih kecil dan ditinggalkan itu gak tanggung-tanggung selama 10 hari dan dia pergi liburan. Gila gak tuh? Anaknya ini akhirnya tidak bisa bertahan karena dehidrasi lapar selama 10 hari ditinggal oleh sang ibu. Dan bahkan di dalam sidang dikatakan balita tersebut sampai harus memakan kotorannya sendiri untuk bisa bertahan hidup. Nah bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Terima kasih telah menonton! Oke, kita langsung aja nih masuk ke dalam kronologi kejadiannya. Kejadian ini terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di Cleveland. Yang mana ada seorang ibu bernama Crystal Candelario, usianya 32 tahun. Crystal ini bekerja di sekolah dasar yang ada di Cleveland, yaitu Citizen Academy Glenville. Hanya saja tidak diketahui dengan jelas dia bekerja sebagai apa di sana. Lalu di kehidupan pribadinya, dia ini punya dua orang anak. Yang pertama, namanya itu tidak dipublish. Tapi yang jelas usianya 7 tahun. Sementara yang bungsu itu bernama Jailin Candelario. Yang usianya masih 16 bulan. Nah jadi Jailin ini masih kecil banget gitu geng. Lalu pada tanggal 6 Juni tahun 2023, Crystal ini tiba-tiba pergi ke Detroit dan Puerto Rico bersama dengan mantan pacarnya yang merupakan ayah biologis dari Jailin. Dari beberapa informasi dikatakan, tujuan Crystal ini ke Detroit dan Puerto Rico itu gak cuma mau jalan sama mantan pacarnya tersebut. Tetapi juga dia mau berlibur sama teman-temannya. Nah lalu bagaimana dengan Jailin? Buah hatinya yang masih berumur 16 bulan itu ternyata tidak dibawa ikut, tidak dibawa ikut liburan, tidak dibawa ke Puerto Rico ataupun Detroit. Lah terus gimana? Ditinggalin sama siapa? Apakah sama anaknya yang pertama? Jawabannya juga enggak. Ternyata Jailin ditinggal di rumah selama 10 hari ketika Crystal pergi liburan. Nah kalau kalian pikir Jailin ini tinggal di rumah sama seseorang, jawabannya juga enggak. Jadi benar-benar ditinggalin gitu aja. Gak ada orang dewasa lain yang misalkan kayak si Crystalnya minta tolong keluarga atau siapalah atau justru nyewa babysitter gitu ya untuk jagain Jailin. Nah ini gak sama sekali, gak ada sama sekali. Dia benar-benar meninggalkan Jailin yang masih bayi tersebut. Dan bisa dibayangkan ya, 10 hari ditinggal oleh ibu, bayi tersebut bisa apa? Dia gak bisa ngapa-ngapain. Dan Crystal ini meletakkan Jailin itu di dalam sebuah playpen. Jadi playpen itu tempat buat anak kecil main yang tiap sisinya itu ada pembatas agar anak tersebut tidak bisa kemana-mana. Jadi kayak kerangkeng lah gitu, terkurung. Nah disini jujur ya, gue gak tau apa yang ada di pikiran si Crystal ini. Kok bisa dia terpikir untuk meninggalkan Jailin? Apa dia ngehalu kali atau justru dia mikirnya dia gak bakal liburan lama gitu kali ya? Tapi berubah pikiran, berubah plan gitu. Dan memang setelah gue cek juga ya, untuk menyewa seorang babysitter atau penjaga bayi di Amerika itu cukup mahal geng bayarannya. Nah tapi kan itu gak bisa menjadi alasan Jailin ini untuk ditinggalkan gitu aja. Minimal harus banget ada orang dewasa yang menemani bayi tersebut. Dan singkat ceritanya, pergilah Crystal ini. Dia tinggalkanlah Jailin di rumah. Selama dia liburan di Detroit dan juga Puerto Rico, Crystal ini sepertinya sangat menikmati liburannya. Kalian bisa cek dari foto-fotonya dia. Wah gila banget kayak bahagia banget kayak gak ada beban dan dia kayak gak ingat kalau ada yang dia tinggalkan di rumah. Bahkan di hari ketiga sekalipun, dia ini sempat-sempatnya mengunjungi sebuah taman hiburan. Dia berfoto dengan tersenyum dan di hari ketiga itu gak tau deh apa yang sudah terjadi dengan Jailin. Tiga hari loh, tiga hari tanpa makan. Nah lalu hari-hari pun berganti sampai 10 hari lamanya. Setelah 10 hari, tepatnya di tanggal 16 Juni tahun 2023, itu sudah masuk hari dimana mereka harus pulang. Dan sesampainya dia di rumah, dia langsung membuka pintu. Dan di saat itu entah dia baru ingat Jailin atau memang dia udah ingat dari sebelum-sebelumnya. Dan jelas pas dia buka pintu, dia sama sekali tidak mendengar suara dari Jailin. Awalnya, dia mikir mungkin Jailin ini sedang tidur. Jadi di saat itu dia coba untuk menemui Jailin yang dia ingat terakhir kali dia tinggal di dalam sebuah playpen. Nah bisa kebayang gak tuh geng, ini orang memang otaknya gimana gitu. 10 hari gitu ditinggalkan. Crystal di saat itu melihat Jailin masih dalam posisi tertidur di dalam playpen tersebut. Dan dia lihat ternyata di sekeliling Jailin itu banyak sekali kotoran. Crystal di saat itu gak berpikir kalau Jailin itu sebenarnya udah gak ada gitu ya. Dia malah mikir tuh anak tidur pules. Nah lalu perlahan-lahan dia mencoba mendekati Jailin, menyentuh tubuh Jailin. Ternyata Jailin di saat itu sudah tidak lagi bernafas. Crystal di saat itu merasa kaget. Nah kalian bisa bayangkan ya, dia ini gak mikir apa gimana. Dia kaget tiba-tiba. Pas dia kaget, dia langsung nelpon 911 untuk meminta pertolongan kepada pihak medis agar bisa menyelamatkan Jailin. Dan di saat itu, 911 langsung mengirimkan bantuan. Nah ketika bantuan datang, yaitu tim medis bersama dengan pihak kepolisian. Mereka langsung melihat kondisi dari rumah Crystal, terutama di playpen tempat Jailin berada. Mereka kaget banget geng. Ini kondisi yang seperti apa kok bisa kayak gini? Kenapa banyak kotoran di sekeliling playpen itu? Nah itu jadi pertanyaan pihak kepolisian di saat itu. Namun, hal pertama yang dilakukan oleh mereka adalah menugaskan tim medis untuk memeriksa kondisi Jailin. Memastikan Jailin masih bisa diselamatkan atau enggak. Dan di saat itu, tim medis menyatakan kalau Jailin memang sudah tidak bernyawa. Dan untuk memastikan kondisi lebih lanjut mengenai penyebab dari meninggalnya Jailin, jenazah Jailin akhirnya dibawa untuk dilakukan proses autopsi. Dan hasilnya adalah benar-benar menyedihkan. Yaitu, dia meninggal karena kelaparan dan juga dehidrasi parah alias kehausan. Karena kelaparan, selama 10 hari tidak makan, tubuh Jailin itu menjadi sangat kurus kering. Yang mana berat badannya ketika dia meninggal tersebut hanya seberat 5 kg. Oh, sehat manusia, geng. Beratnya 5 kg. Gila, masih beratan laundry gue. 5 kg, geng. Astagfirullahaladzim, parah banget. Dan padahal nih ya, terakhir kali Jailin ini bersama dengan Crystal, ketika di-check up ke dokter, itu sekitar 2 bulan lalu gitu ya. Berarti itu sekitar bulan April. Berat badan Jailin itu kurang lebih 10 kg. Jadi berkurang 50% berat badannya. Menurut salah satu dokter di sana, yang bernama Dr. Elizabeth Mooney, dia melakukan autopsi kepada Jailin. Dan dia mengatakan, meninggalnya Jailin ini sebagai salah satu kasus paling tragis dan paling kejam yang pernah dia tahu. Seumur-umur dia jadi dokter, tidak pernah dia menemukan seorang ibu yang melakukan hal sekeji ini. Dr. Elizabeth juga mengatakan, mungkin Jailin ini selama seminggu, sebelum dia meninggal, dia itu merasakan penderitaan yang amat sangat-sangat sakit. Dan tidak bisa dibayangkan gitu ya, Jailin yang masih sangat kecil harus merasakan kesakitan seperti itu. Nah, lalu mungkin ini agak sedikit membingungkan gitu ya. Gimana sih kondisi di Amerika Serikat itu? Kok bisa ada bayi yang ditinggalkan begitu aja, otomatis kan bakal kelaparan. Ya, pasti dia akan berteriak, menangis. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah nggak ada orang-orang di sekeliling atau para tetangganya yang mendengar suara teriakan dari Jailin ini? Ya, jawabannya pasti ada. Tetapi yang namanya kehidupan di Amerika Serikat, tingkat sosialisasinya nggak setinggi kehidupan di Asia. Jadi orang tuh cuek di sana. Bukan cuek sih, lebih tepatnya nggak mau ikut campur. Karena kenapa? Kalau mereka ikut campur, nantinya mereka sendiri yang bisa disalahkan. Kayak masuk sembarangan ke rumah orang, mencoba mengintip, atau mencoba nguping gitu. Nyari tahu ikut campur semuanya di sana tuh terbatas gitu. Makanya ketika ada kejadian kayak gini, tetangganya itu nggak bisa nolong. Ya, mungkin ada sebagian dari mereka yang mendengar suara Jailin ketika menangis. Tapi mereka pasti berpikir kalau Jailin ini sedang menangis selayaknya bayi-bayi lainnya gitu. Nah, mereka nggak tahu kalau Jailin di saat itu sedang menahan lapar. Bisa kebayang ya geng, gimana perihnya gitu. Lalu, pihak kepolisian langsung menanyakan nih, kepada sang ibu, yaitu Crystal, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kondisinya bisa kayak gini? Dan bahkan, menurut dokter dikatakan, Jailin itu sampai memakan kotorannya sendiri, saking dia laparnya. Lalu, setelah dimintai keterangan, polisi benar-benar kaget. Di saat dia diinterogasi, Crystal ini berbohong geng. Nah, akhirnya, pada bulan Juni tahun 2023, Crystal ini langsung diringkus oleh pihak kepolisian, dan di saat itu, dia menangis. Tapi gue nggak tahu nih, dia nangis itu karena menyesal, atau justru karena ditangkap. Ketika ditangkap, dia kembali diinterogasi. Pihak kepolisian menanyakan lagi, apa yang sebenarnya terjadi, sebelum Jailin ini akhirnya tewas? Dan di saat itu, tidak ada wajah sedih yang ditunjukkan oleh Crystal. Crystal itu berbohong kepada pihak kepolisian, dengan mengatakan kalau Jailin tidak mau makan, dan hanya mau susu saja, katanya. Crystal juga menyebut, kalau Jailin sudah 2 hari tidak makan. Dan Crystal, ketika itu, beralibi kalau dia khawatir dan takut dengan kondisi Jailin, sehingga dia menelpon 911, untuk membawa Jailin ke rumah sakit. Dari pengakuan bohong Crystal ini, dia mengatakan Jailin ini terbiasa tidur di tengah malam, yaitu sekitar jam 12 malam. Nah, lalu dia bilang lagi, tiba-tiba dia merasa kaget ketika di tanggal 16 Juni, Jailin tidak bangun-bangun. Lalu polisi yang tidak percaya begitu saja, menanyakan lagi, apa yang terjadi di malam sebelum Jailin ditemukan meninggal. Dan di saat itu, Crystal ini kembali berbohong, dengan mengatakan, dia tidak mengetahui apa-apa. Dan dia baru menemukan Jailin meninggal, setelah dia selesai mandi, katanya. Nah, jadi pada awalnya itu, Crystal ini tidak mau ngaku. Lalu, Crystal juga bilang, selesai dia mandi, dia tiba-tiba melihat Jailin, dan langsung menjerit, ketika mengetahui Jailin sudah tidak bernafas. Dan tentunya, cerita dari Crystal ini, mencurigakan bagi polisi. Polisi tidak langsung percaya, dengan apa yang Crystal katakan, dan polisi mencurigai, mengapa playpen tempat Jailin ditemukan, banyak sekali kotoran, seperti tidak pernah dibersihkan, selama berhari-hari. Logikanya nih ya, kalau memang, penjelasan dari Crystal ini, dia ada di rumah, dua hari sebelum itu Jailin tidak mau makan, dan dia baru menemukan Jailin, ketika dia keluar dari kamar mandi, kok bisa, dia tidak membersihkan, kotoran Jailin, di playpen tersebut. Bahkan ketika pihak medis, yang dihubungi oleh 911, datang ke lokasi, kotoran-kotoran itu, masih menempel di sana, dan terlihat sangat menjijikan. Itu berarti, kemungkinan besar, saat Jailin meninggal, itu sedang tidak ada siapapun, di dalam rumah tersebut. Dan itu artinya, Crystal ini, terindikasi berbohong. Crystal di hari itu, langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Dia tidak diizinkan pulang, dan dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, lalu kemudian, Crystal ini, langsung didakwah, atas tuduhan, penghilangan nyawa berat, atau dua tuduhan penghilangan nyawa. Dan dia juga dituduh, setelah melakukan penyerangan, yang menyebabkan luka serius, dan membahayakan, keselamatan buah hatinya sendiri. Nah, lalu, akhirnya, setelah dia ditahan, mulailah dia harus menghadapi persidangan. Jadi persidangannya itu, masuk pada bulan Februari tahun 2024. Yang mana di saat itu, Crystal sudah mengakui, semua tindakannya tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Maret tahun 2024, dilangsungkanlah persidangan, untuk pembacaan phonies terhadap dia, dan seorang hakim yang bernama Brandon Sheehan, itu menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Crystal. Mendengar phonies tersebut, pihak Crystal mencoba untuk melakukan pembelaan. Pengacara Crystal di saat itu, yang bernama Derek Smith, dan juga Patrick Milligan, itu mengatakan kalau Crystal sudah mengambil tanggung jawab, atas apa yang dia lakukan, dan Crystal ini sangat menyesal. Nah, dan usut punya usut, ternyata menurut si pengacaranya, Crystal ini mengalami masalah mental, yaitu depresi. Nah, tetapi di sini ada yang aneh menurut gue ya, maksudnya gini, pernyataan itu harusnya disertai dengan rekamedis gitu kan. Kalau udah ada rekamedis, ya pengacaranya nggak harus ngejelasin juga, bisa terlihat oleh hakim, bahwa memang nih orang kurang waras, dan biasanya kalau di luar negeri itu, ada pengecualian untuk orang-orang yang mengalami gangguan mental. Lalu hal ini diperparah lagi, karena dikatakan Crystal sudah berhenti minum obat, sehingga kondisi mentalnya menjadi semakin memburuk, yang membuat dia tidak bisa berpikir jernih, dan mengambil keputusan yang sesuka hati gitu. Nah, inilah yang mungkin menjadikan alasan mengapa Crystal ini, meninggalkan anaknya, tanpa dia sadari, dia itu pergi selama 10 hari. Jadi dalam bayangan dia, mungkin dia pergi cuma beberapa jam, padahal 10 hari loh. Kedua pengacaranya, berusaha untuk meyakinkan hakim, kalau Crystal ini bukanlah orang yang jahat, seperti yang difikirkan oleh orang-orang. Dikatakan, semua ini dilakukan tanpa sengaja, tanpa didasari adanya rasa sadar dari Crystal sendiri. Di saat persidangan itu, orang tua dari Crystal juga ikut hadir dalam persidangan, untuk memberikan pembelaan. Di saat itu, ibunya Crystal yang bernama Katie Torres, itu mengatakan kalau Crystal, sudah berjuang melawan masalah kesehatannya tersebut, termasuk penyakit mental dan penyakit fisik, karena dia sering sekali pingsan. Katie sang ibu juga merasa sangat sedih, karena kejadian ini, ya merenggut nyawa cucunya, dan juga hal ini membuat anaknya, Crystal, itu bakal semakin depresi. Karena menurut mereka kan, ya ini semua terjadi, gara-gara mentalnya Crystal, ditambah dengan kejadian ini, dia bakal dipenjara seumur hidup, yang ada nanti mentalnya makin parah. Nah ibunya juga mengatakan, dia sudah kehilangan cucu, tapi sekarang masa harus merelakan anaknya di penjara. Dia juga menjelaskan, kalau Crystal ini besar di lingkungan keluarga, yang memiliki nilai, keyakinan, emosi, dan kebersamaan, di mana keluarga menjadi sesuatu yang penting, buat mereka. Sehingga, tidak mungkin Crystal ini melakukan hal jahat, kepada anaknya sendiri, secara sadar. Jadi ibunya itu masih menganggap, kalau Crystal ini gak sadar melakukan hal itu. Ya bisa dikatakan, dia dalam kondisi yang tidak normal. Ayah Crystal yang bernama, Clever Candelario, juga ikut angkat bicara nih. Dia mengatakan, saat mendapatkan kabar, mengenai kejadian ini, dia sangat terkejut, tetapi dia tetap memberikan dukungan moral dan spiritual, kepada anaknya Crystal. Dia juga mengatakan, kalau penyakit mental dan emosional, itu bisa saja tidak diketahui, tanda-tandanya. Nah tapi yang herannya, kenapa keluarganya tidak membawa Crystal ini, untuk berobat dengan serius gitu kan. Nah tapi menurut keterangan dari keluarganya ya, dari orang tuanya, mereka selama ini gak tahu, kalau anak mereka itu, mengalami gangguan jiwa. Dan setelah pembacaan Fonis, Crystal di saat itu mengakui, dia sangat menyesal, dan dia sangat terpukul, atas apa yang sudah terjadi. Dan dia sendiri, tidak berusaha membenarkan, apa yang sudah dia lakukan, karena sudah menghilangkan, nyawa anaknya tanpa sadar. Saking menyesalnya, Crystal ini mengaku, kalau dia mohon ampun kepada Tuhan, dan anaknya Jailin, setiap harinya. Dan di saat itu, jaksa yang bernama, Ana Faraglia, itu mengatakan kepada hakim, untuk mengabaikan semua perkataan Crystal tersebut, dan klaim yang mengatakan, kalau dia mengalami depresi. Karena menurut jaksa nih ya, agak janggal gitu, orang mengaku depresi, tapi ketika dia liburan, dia bisa senyum-senyum aja, dia tahu harus kemana, dia bisa healing ke tempat-tempat yang seru gitu. Jadi terlihat seperti orang yang normal, dan tidak mengalami masalah. Ya lebih tepatnya, jaksa ini menuduh, kalau Crystal ini, seperti orang yang gak mau repot, orang yang gak mau ribet gitu. Akhirnya, Crystal pun, dimasukkan ke dalam penjara Cleveland, Ohio. Lalu di saat itu, dia sempat diwawancarai, oleh seorang wartawan, yang bernama, Noticias Telemundo, dari NBC News. Noticias ini bertanya mengenai, bagaimana Crystal ini, sebagai seorang ibu, bisa meninggalkan bayinya sendiri di rumah, dan tanpa pengawasan selama 10 hari. Apa yang dia pikirkan selama liburan. Lalu kemudian, Crystal ini menjawab, kalau jawabannya, akan agak sulit nih, dipahami oleh orang-orang, kata dia. Khususnya bagi yang mempertanyakan, tindakannya, dan menilai, kalau dia sudah melakukan tindakan jahat, kepada bayinya tersebut. Dan dia mengakui, kalau dia mengalami kondisi mental, yang tidak stabil, ditambah lagi, dia sedang bermasalah, dengan mantan pacarnya. Mantan pacarnya itu adalah, ayah biologis, dari mendiang Jailin, anaknya. Dan lalu, si wartawan tersebut, bertanya lagi, mengenai liburannya, ke Detroit, dan juga Puerto Rico. Crystal pun menjawab, kalau liburannya itu, sudah direncanakan, beberapa bulan sebelumnya, sesaat setelah dia pulang, dari perawatan mental, selama 2 bulan. Dari bulan Januari, sampai Februari tahun 2023. Dia dirawat, akibat masalah mental itu. Makanya setelah dia dirawat, dia keluar dari rumah sakit, nah dia langsung pengen healing. Jadi bisa dikatakan, liburan ke Detroit, dan juga Puerto Rico tersebut, sebagai refreshing, karena dia jenuh, saat berada di rumah sakit. Dan pada bulan Maret, dia langsung merencanakan, liburan tersebut, bersama dengan mantan pacarnya. Nah lalu bagaimana, dengan mantan pacarnya geng? Jadi kalau kita lihat ya, dari keterangan si Crystal ini, terutama keterangan dia, kepada wartawan dikatakan, Crystal itu berusaha, untuk membuat agar mantan pacarnya, tidak terlibat di dalam kasus ini. Jadi dia kayak ngelindungin gitu. Nah mantan pacarnya itu, sempat nanyain, ini kalau kita liburan, itu anak kita tinggal sama siapa gitu kan? Dan Crystal di saat itu mengatakan, kalau dia akan meninggalkan Jailin, bersama dengan ibunya, yaitu Katie. Dan Crystal membela diri, atas tuduhan atau isu yang mengatakan, liburan dia itu liburan dadakan, alias spontanitas, dan hanya mengambil beberapa barang di rumah, terus langsung pergi. Dia bilang gak kayak gitu, dia sudah berencana dari jauh-jauh hari. Nah spontanitas itu, ya karena kondisi mood yang cenderung berubah-rubah, akibat gangguan mental itu geng. Dan dia tidak berpikir, kalau dia akan pergi jalan-jalan, lalu akan merasa nyaman di sana. Nah intinya, dia ini cuma pengen healing, dari kehidupan dia, yang begitu berat dengan penyakit mentalnya, dan dia pengen dapat momen yang tenang. Tetapi sayangnya, di saat itu dia tanpa sadar, secara perlahan, membuat nyawa anaknya melayang. Lalu selama perjalanan, Crystal ini juga mengaku, dia sebenarnya itu terus memikirkan Jailin, yang mana dia sadar, kalau Jailin ini tinggal sendiri di rumah. Dan saking kepikirannya, Crystal ini mengatakan, kalau orang-orang yang ada di dekatnya, sampai notice dengan Crystal, yang seperti tidak menikmati liburannya. Nah tapi ini kan cuma pengakuan dari dia nih ya, kita kan gak tahu gitu. Kalau dilihat dari foto sih, dia kayak asik-asik aja gitu, kayak gak mikirin anaknya. Nah lalu teman-temannya yang melihat Crystal ini seperti murung, tidak menikmati hidup, sempat menanyakan apa yang terjadi. Nah namun di saat itu Crystal tidak menjawab, dia tidak menjelaskan tentang apa yang dia pikirkan, termasuk tentang dia meninggalkan Jailin sendiri di rumah. Lalu mantan pacarnya, juga pernah bertanya mengenai kondisi Jailin, ketika mereka sedang liburan itu. Tapi Crystal hanya mengatakan, kalau Jailin itu baik-baik aja di rumah. Namun dia gak bilang, Jailin itu lagi sama siapa. Gue juga bingung nih geng, apa yang difikirkan oleh perempuan ini sebenarnya. Padahal kalau dia jujur aja bilang Jailin sendiri di rumah, nah itu orang-orang di sekeliling dia yang normal, itu kan bakal kayak, wih yang bener aja loh, langsung nelpon bantuan atau apa gitu kan. Ya ujung-ujungnya sih bakal sama, si Crystal ini bakal dipenjara juga, karena kelalaian. Cuman kan setidaknya, si Jailinnya, ya bayinya itu selamat gitu, ada yang nolongin. Kalau ini kan, wah fatal banget gitu ya. Nah dia sama sekali tidak melakukan hal itu, dia gak ngasih tau. Dan teman-temannya juga gak merasa aneh, kok bisa? Ini kan ibu nih, anaknya masih kecil banget. Biasanya kan kalau orang tuh, satu hari sekali aja ninggalin anaknya kangen gitu ya, pengen video call. Nah dia ini kenapa gak mau kayak gitu? Ya dan teman-temannya kenapa gak nanya gitu? Apa mungkin budaya di Amerika kayak gitu kali ya? Kalau ninggalin anak tuh gak perlu video call, kangen kayak kita di Indonesia gitu kali ya. Ya gak tau juga lah, budaya mereka kayak gimana. Crystal juga mengatakan, dia tidak tenang selama liburan, tapi anehnya dia gak nelfon siapapun, baik ketangga, keluarga, atau siapapun gitu ya, karena kegelisahannya terhadap Jailin. Jadi bisa dikatakan keterangan dia itu semacam keterangan palsu. Nah lalu, kemanakah Katie, ibunya Crystal, dan juga ayahnya Clever? Nah ternyata, kedua kakek nenek ini, pergi jalan-jalan juga. Tapi perginya itu, sama anaknya Crystal yang pertama, yang perempuan. Dan orang tua Crystal ini, tidak mengetahui, kalau Crystal meninggalkan Jailin di rumah sendirian, dan juga tidak mengetahui, kalau Crystal sedang berlibur ke Detroit dan Puerto Rico. Nah hal ini semua, gara-gara Crystal ini bilang, anak pertamanya, biarin sama kakek neneknya dulu gitu ya, sama Katie. Nah si Jailin, biar si Crystal yang jagain. Nah jadinya kan neneknya, Kitty dan Clever, merasa tenang-tenang aja. Gak tau kalau cucunya itu, ditinggalin gitu aja sama si ibu. Dan di akhir cerita, Crystal ini mengaku dia sangat menyesal, karena seharusnya Jailin, bisa dia selamatkan, dan sekarang, dia merasa dunianya sudah hancur. Lalu tidak lama kemudian nih geng, muncullah sebuah pengakuan, dari tetangganya Crystal. Ada seorang tetangga yang mengatakan, kalau ini bukanlah pertama kalinya, Crystal ini meninggalkan Jailin sendirian katanya. Karena sebelumnya, Crystal juga pernah melakukan hal ini, beberapa kali. Dan ada sumber yang memberikan informasi, kepada sebuah media, bernama News 5 Cleveland, kalau dia terus meminta kepada Crystal, untuk tidak meninggalkan Jailin sendirian. Bahkan, bukan hanya dia saja, melainkan teman-temannya juga berusaha, menasehati Crystal. Tetapi Crystal ini gak pernah berubah, dia masih sering meninggalkan Jailin sendiri di rumah. Nah, lalu ada lagi tetangganya yang mengatakan, mereka itu sebenarnya bersedia, kalau dimintai tolong, untuk menjaga Jailin. Karena mereka juga sayang sama Jailin. Ya, anaknya lucu gitu. Nah, tapi Crystal ini lebih memilih, untuk meninggalkan Jailin sendirian. Nah, jadi disini, kita bisa lihat sendiri ya geng, semua ini memang, kesalahan Crystal. Crystal yang tidak berkomunikasi, dengan tetangga, dia yang memang tidak peka, dengan anaknya, dan entahlah, apa yang dia pikirkan sebenarnya. Lalu kabarnya nih geng, melalui pengacaranya, yaitu Derek Smith, Crystal berniat untuk mengajukan banding, dan sudah memiliki penasehat, untuk pengajuan banding tersebut. Ini gila sih ini orang. Dia udah tau salah, bukannya nerima kenyataan, tapi masih pengen bebas gitu, masih pengen diringankan hukumannya. Nah, lalu sampai detik ini, belum ada perkembangan, mengenai kasus ini, nantinya bakal kayak gimana. Untuk sementara ini, memang dia sudah difonis seumur hidup, jadi kita tunggu aja nanti, perkembangan dari kasusnya. Itu dia geng, pembahasan, yang kalian minta nih, yaitu mengenai ibu yang meninggalkan buah hatinya sendiri selama 10 hari, sampai-sampai buah hatinya itu makan kotoran sendiri, dan akhirnya meninggal dunia, di dalam sebuah playpen. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dari cerita kali ini, coba tinggalkan komentar di bawah.